Pak Surono, tadi sedikit cerita bahwa Anda punya komitmen yang kuat untuk bisa menghasilkan padi-padi unggul dengan perkawinan silang benih-benih padi. Dan faktanya ada yang bahkan sampai menawar 400 juta untuk 30 butir benih padi yang Anda temukan tadi. Tapi boleh tahu enggak, dari mana awalnya Anda merasa penting untuk mencari benih-benih unggulan dari persilangan jenis-jenis padi yang Anda teliti itu? Yang memberikan gambar untuk benih padi ini, kakak saya Megawati. Ibu Megawati? Iya. Dan hanya berucap, aku gaweke singkoyongene. Aku buatkan yang seperti ini. Buatkan apa waktu itu? Gambar padi. Oh, terus? Ya saya lakukan. Emang dikasih modal waktu itu? Tidak. Anda nggak punya modal apa-apa? Hanya sebuah nama. Apa itu? Surono Danu. Oke. Lalu yang Anda teliti ini padinya siapa? Kalau Anda nggak punya modal untuk beli padi-padi, lalu padi-padi ini Anda dapatkan dari mana untuk diteliti? Malinglah satu malai dari sana, maling satu malai dari siang. Iya, iya. Jadi Anda petik satu-satu dari setiap jenis-jenis yang berbeda-beda. Kemudian Anda nikahkan? Belum, belum. Seleksi dulu. Oh, diseleksi. Jadi ditanam. Oh, Anda tanam, terus Anda lihat hasilnya. Dari mulai tumbuh, berapa hari umurnya. Dari masing-masing nama. Jadi Anda punya laboratorium? Oh, tidak. Di mana itu Anda lakukan? Di peladangan orang-orang itu. Jadi Anda betul-betul nggak modal ini ya? Ya, kan saya hanya ingin buktikan bahwa saya salah satu anak bangsa Indonesia harus bisa seperti nenek moyang merakit buru-budur dengan semua serba simetris. Ada teknologi apapun yang katanya sanggih. Nah, dari semua benih padi yang pernah Anda kawin silangkan itu, jenis apa yang paling Anda anggap temuan yang berharga? MSP 13 atau Sertani 13? Kenapa namanya Sertani? Kenapa namanya MSP? Sertani itu Ormas Petani Mandiri, independen, berbadan hukum khusus untuk Provinsi Lampung. Untuk meng-Indonesia, baru dua tahun ini, ulang tahunnya nanti tanggal 26 April, berbadan hukum, independen, mandiri juga. Dengan nama MSP, mari sejahterakan petani. Boleh saya berikan salam petani? Boleh. Boleh. Saya mau berikan salam petani? Boleh dong. Mari sejahterakan petani Indonesia. Terima kasih. Ulang-ulang, saya mau ikut. Ayo ulang. Tanggung kiri. Gimana, semua penonton boleh berdiri? Boleh. Demi petani Indonesia. Mari sejahterakan petani Indonesia. Keren. Silakan. Berapa lama sebenarnya proses Anda untuk mengawin silangkan atau perkawinan silang benih-benih padi ini? Sehingga menghasilkan apa yang disebut sertani 13 atau MSP tadi. Berapa lama sebenarnya prosesnya? Nilangkan cepat. Nilangkan cepat. Iya. Pengujiannya yang lama. Nah, itu total sampai Anda menemukan yang terbaik tadi. Yang dianggap baik. Iya, yang dianggap baik. 8 tahun. 8 tahun. Tapi Anda sudah melakukan ini berapa lama? Sampai hari ini. Masih. Masih. Jadi itu artinya berapa tahun kalau boleh tahu? 8, 3. Oke. Garis sejak 8, 3 ya. 35 tahun ini masuk. Jadi selama 35 tahun itulah pengabdian Anda untuk menemukan bibit-bibit unggul. Bukan pengabdian, Bang Andi. Oh, bukan pengabdian. Ini kewajiban hidup saya. Baik. Nah, sekarang saya ingin tahu nih ya. Kepada Ibu Rohmiati ya. Istri tercinta nih ya. Pertanyaan pertama dan paling penting. Kenapa Anda mau menikah, Mbak Surono? Karena dia ganteng, Mas. Boleh digambarkan, Bu. Seberapa susahnya hidup bersama Pak Surono? Ya, susah banget, Pak. Mas. Soalnya selama dia meneliti padi, saya belum pernah ngerasain nasinya. Keterlaluan. Suami macam apa Anda yang ingin? Tunggu dulu. Kenapa Anda nggak sempat menikmati hasil karya suami sendiri? Kenapa? Soalnya dibagi-bagi sama petani-petani lain biar pada nanam semua. Sama istrinya nggak? Nggak. Suami macam apa Anda? Oke, tentu ini pengorbanan seorang istri lah ya. Saya tahu karena mendahulukan orang lain. Karena Anda pernah mengatakan, saya baca, saya tidak akan pernah memakan hasil atau nasi hasil percobaan saya ini selama ini belum ditanam dan dinikmati oleh seluruh petani di Indonesia. Bukan cuma Anda, berarti keluarga juga, tanda kutip, belum boleh menikmati sebelum yang lain menikmati lebih dulu. Oke, Bu. Yang sabar ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Anda tahu waktu ditawarin 400 juta itu? Tahu, saya juga ngadepi orang-orangnya itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa 30 butir itu ditawar 400 juta nggak diterima? Apa alasan, Ibu? Saya takut stres, Mas. Karena saya tidak pernah merasa dikasih uang sebanyak itu. Paling banyak 300 ribu loh, Mas. Menarik. Jadi, saking nggak pernah megang uang banyak, takut stres. Iya. Ini suami istri aneh ini ya. Bu, ya kalau nggak kasih saya lah. Ibu saya kasih 300 ribu. Ibu nggak stres, saya bahagia. Oke, tapi lepas dari semua bercandaan ini, menurut Ibu, apa yang Anda kagumi dari suami ini? Dia pria mandiri, tidak pernah mengeluh apa-apa. Dia bisa mengasih jalan keluar sama seluruh rakyat Indonesia. Itu yang saya kasih. Ibu punya nggak harapan suatu hari nanti hidup lebih baik daripada sekarang ini? Saya cuma mengharapkan supaya anak-anak saya yang bisa hidup lebih baik, bukan saya. Nanti kan saya udah mati. Nanti anak-anak saya harus bisa berdiri dengan kecukupan. Hebatnya pengorbanan seorang ibu ya. Terima kasih, Bu Rosmati ya. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah ini apa lagi yang Anda ingin lakukan berkaitan dengan penemuan varietas baru dari padi ini? Ada upaya lagi untuk menemukan yang lebih baik, lebih unggul? Atau Anda merasa ini dulu yang harus dikembangkan? Ya, yang umur 105 hari harus keluar lebih dulu semua, baru nyusul yang 90 hari. Nah, untuk menghadapi perjalanan waktu, jagung saya lepas, mulai diperbanyak. Jagung? Jagung, jagung. Oh, jadi selain padi Anda juga? Iya, jagung. Oke. Persilangan jagung metro yang dari Lampung yang sudah punah, sekarang ini sudah punah, dengan jagung madura. Dikawinkan untuk melahirkan jenis atau varietas baru? Lampung yang lebih, produksinya lebih baik, umurnya lebih genja. Oke, saya dengar padi temuan Anda ini, satu, hasil panennya berlipat-lipat dibandingkan padi biasa atau yang sudah kita kenal. Kemudian tahan terhadap hama ya. Katanya dimakan tikus batangnya itu bisa memulihkan dirinya sendiri dan tidak mati. Tidak mati dan tetap memengabdi pada manusia yang memberikan kasih sayangnya. Baik. Saya dengar ada juga lagu, ini bisa dibilang lagu wajib, yang sering dinyanyikan oleh para petani atau mereka yang peduli pada petani. Anda tahu lagu itu? Tahu. Apa judul lagunya? Serumpun Padi. Serumpun Padi, Anda bisa menyanyikannya? Bisa. Ini karangan siapa ya? Maladi. Maladi. Bolehkah Anda menyanyikannya di depan kami semua? Boleh. Silahkan, Anda mau berdiri? Boleh. Oh, teman-teman petani di sana juga tahu lagu ini ya? Itu anak-anak aruh saya. Oke. Kita sama-sama menyanyikan lagu Serumpun Padi. Lagu wajib. Satu, dua, tiga. Serumpun Padi tumbuh di sawah hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berumpur di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun Padi mengandung janji harapan ibu pertiwi. Aplausos. Sampai jumpa. Aplausos.